Nah disini teman-teman pemain baritokutra selalu memanfaatkan sisi sayap kanan atau sayap kiri Nah kalian perhatikan nih, baritokutra meletak langsung gue pemain di sayap kiri Ataupun memanfaatkan sayap kanan Nah disini ada space teman-teman yang aku bilang Ini pemain baritokutra ingin memanfaatkan space tersebut Ini memang fakta teman-teman Nah disini teman-teman bisa kalian perhatikan pergerakan rakit Nah disini pemain baritokutra teman-teman berhasil menerobos posisi lini tengah teman-teman Dari posisi tengah nah disini kenapa bisa di posisi tengah ini ataupun di dobra pemain karena Amhan Agong terlalu mundur ke belakang sedangkan disini Plum agak jarang mau mundur ke belakang kalau dalam pertahan beda hal yang cerita kalau dia dalam keadaan posisi untuk menyerang berbahaya kan betul teman-teman ini tiktok lah nah teman-teman kembali lagi di channel yang membahas taktik bedah taktik siapa bola teman-teman strategi pelatih-pelatih yang ada di liga 1 dan liga luar sana nah kali ini teman-teman kita bakal membahas pertandingan antara PSM Makassar menghadapi Barito Putra nah seperti yang kalian ketahui teman-teman pada pertandingan ini PSM Makassar harus berbagi poin dengan Barito Putra dengan skor akhirnya teman-teman satu-satu nah bagaimana sih strategi ataupun taktik yang dikeluarkan oleh Boyan Hodak ketika menghadapi Barito Putra apakah tetap sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya makanya Barito Putra dapat menahan permainan Boyan Hodak nah pasti kalian penasaran kalau suka kalian video ini udah tau apa yang harus kalian lakukan dan kita langsung menuju ke grafis disini teman-teman PSM Makassar menggunakan formasi dream team full team yaitu Miswar, Hussein, Asnawi, Hasik, Leo, Ezra, Agung, Lilian di depan ada Pulim, Gian, Carlo osas sedangkan dari Barito Putra menggunakan formasi 4-3-3 ataupun 3-4-3 teman-teman ada di belakang Riyandi, Kasio, Dandi, Repa, Risky, Poros, Kulits, Bayu, Bagas, Yasir, Rakic, Uma, Nailo yang menarik lagi dan lagi yang harus aku sampaikan kalian teman-teman bahwa ciri khas melatih daripada Boyan Hodak ketika di Kamboja, Malaysia hingga sampai di Indonesia teman-teman dia bakalan mempunyai seorang pemain yang ini teman-teman DMF itulah teman-teman DMF ya teman-teman yang fungsinya mundur naik-mundur 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 turun ke belakang naik ke depan itulah posisi yang ditempatkan oleh Agung teman-teman dan pemain Agung ini sangat-sangat vital ketika Boyan Hodak melatih teman-teman karena kalau dia salah sekali aja kalau dia miskoordinasi miskonsentrasi bakalan pertahanan lini pertahanan PSM Makassar bakalan mumat bakalan rusak bakalan miskoordinasi ke depannya kita kasih contoh teman-teman pada pertandingan ini Ahmad Agung bakalan mundur ke belakang teman-teman sering teman-teman area berada di posisi seperti ini aja teman-teman area jarang dia maju ke depan melewatin garis setengah permainan teman-teman jarang-jarang banget dia melewatin itu kecuali ketika PSM dalam keadaan deadlock nah posisi Ahmad Agung mundur ke belakang teman-teman Usien agak melebar Hasek agak melebar Leo teman-teman maju ke depan teman-teman Asanami teman-teman maju ke depan nah sebenarnya ketika PSM Makassar melakukan serangan mereka itu menggunakan formasi 3-5-2 nah ini sudah sedikit berbeda dengan PSM Makassar yang ketika tampil di FC ataupun sudah tampil di FC Cup pas pertandingan di Bali kemarin teman-teman nah disitu PSM Makassar hanya memanfaatkan sisi Leo teman-teman agresif banget Leo ketika pertandingan itu maju ke depan offense offense sedangkan sekarang teman-teman kiri kanan-kiri kanan hidup permainan PSM Makassar baik Leo dan Asanawi sering melakukan attack 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 itulah membuat perbedaan pada pertandingan kali ini teman-teman nah di posisi sini ada saya Yuri teman-teman ya dan itu juga yang membuat Barito Putra mengekspos mengeksposur permainan PSM Makassar dari sayap kanan sayap kiri nah pemain-pemain daripada Barito Putra bagas yang dimana dia fungsi kadang mundur ke belakang sebagai lini back teman-teman yang dimana jadi 4 back Barito Putra kadang maju juga ke depan membantu penyerangan nah Bagas Umanailo Rizky Poro selalu memanfaatkan sisi-sisi sayap sini teman-teman bakal banyak lopong teman-teman disini sedangkan disini teman-teman Umanailo bersama Rizky Poro berkolaborasi untuk melewatin posisi jadi bola-bola long ball langsung drop ball ke sini teman-teman misal dari posisi sini posisi bayu langsung melakukan drop ball ke sini yang dimana disitu kalau tidak Rizky Poro ada Umanailo dan balik sebaliknya teman-teman di posisi sini teman-teman dimanfaatkan posisi sini Yasir ataupun dari tengah teman-teman melakukan drop ball langsung ke depan kerjasama Yasir dengan Bagas dan itu sering banget teman-teman diperhatikan ataupun diterapkan jajang nyuraman pada pertandingan ini dan terbukti juga teman-teman memang banyak peluang dari beritu puter dari sayap kiri ataupun sayap kanan pada pertandingan ini teman-teman dan itu PR untuk PSM Makassar dan esensi menurut aku ketika PSM Makassar menggunakan formasi seperti ini ya resiko bakal seperti itu teman-teman disini sayap kiri sayap kanan bakalan terus dicacar nah bagaimana cara mengantisipasinya salah satunya leo otoboran sunawi harus mempunyai kecepatan yang full 90 menit bisa menjaga konsentrasi menjaga stamina yang selama 90 menit agar lini sisi kiri lini sisi sayap kanan bakalan terjagaman beda hal teman-teman kalau misalnya menghadapi misalnya Persija ada Riko ada siapa lagi teman-teman di persepaya teman-teman yang dimana dominan menggunakan permainan sayap kiri sayap kanan teman-teman yang attack terus-menerus dari situ penekanan yang sangat tinggi yang membuat PSM bisa lebih berbahaya daripada ketika menghadapi Barito dan dimana ketika menghadapi Barito teman-teman peluim banyak mundur ke belakang banyak mundur ke belakang yang dimana tujuannya teman-teman menjemput bola teman-teman karena disini ada Bayu sama Skulit yang pada pertandingan ini menurut aku Bayu sama Skulit permainannya sangat-sangat bagus sangat-sangat dominan sangat-sangat bisa menjaga kedalaman nah disini peluim ya mundur ke belakang mau gak mau harus mundur ke belakang menjemput bola menjemput bola ke belakang dan mengoper ke depan teman-teman mengoper ke depan dan disinilah yang aku pertanyakan kenapa Agung terlalu mundur ke belakang terlalu mundur ke belakang defense gak membantu pergerakan daripada peluim itu sendiri teman-teman makanya pada pertandingan ini peluim selalu mundur ke belakang yang Agung pun tidak mensupport pergerakan dari peluim beda cerita teman-teman yang dulu posisi peluim ini ditempatkan oleh Klok Klok sama peluim itu saling berkolaborasi Klok juga mundur sering ke belakang dan melakukan juga sering serangan ataupun attack ke depan nah itulah beberapa hal yang bisa kita lihat perbedaan pada strategi ini teman-teman nah bagaimana dalam lapangan pasti kalau penasaran pasti kalian gak percaya juga sedikit kan nah ini aku buktikan nah disini teman-teman bisa kalian lihat ya ini Ahmad Agung teman-teman ini ada Hasik sama Usien nah kiri Leo Guntara ataupun di sebelah kanan teman-teman ada pemain Asnami itu maju ke depan teman-teman melewatin garis tengah lapangan dan di belakang ketika pemain PSM Makassar melakukan build up serangan tinggal bersisa 3 3B teman-teman ini riskan banget ketika pemain-pemain dari lawan yang memanfaatkan drop ball atau long ball langsung melakukan serangan menggunakan bola-bola tinggi teman-teman yang mempunyai pemain-pemain cepat di depan kita lihat ya kalian perhatikan dulu Ahmad Agung ini pergerakannya kalian perhatikan mencari-cari bentuk permainan pemain-pemain PSM depannya dia memang seriker seriker utama dia ini sebagai pemantul pemantul untuk apa pemantul untuk riskiripora misalnya dia mendapatkan ruang space dan itu terus-terus menerus teman-teman kelihatan pada pertandingan kali ini kita lihat di 0-2-30 nah ini teman-teman Ahmad Agung Huisin sama hasil yang aku pertanyakan itu lagi dan lagi Ahmad Agung pada pertandingan ini terlalu defense terlalu ke belakang terlalu bertahan yang jarang men-support pergagalan Polwim makanya Polwim selangat-sangat sering mundur ke belakang menjemput bola karena tidak ada supli dari Agung ini bukan sekedar bacot ini memang real fakta kalau kalian menonton kita lihat nah ini bisa kalian perhatikan lagi teman-teman Ahmad Agung mundur ke belakang kita lihat ini terlalu mundur teman-teman Ahmad Agung pergerakan Ahmad Agung bisa kalian perhatikan 3B Asnawina disini kosong disinilah Polwim tidak bisa mendapatkan bola dan peluang-peluang tersebut nah disini teman-teman bisa kalian perhatikan ini pergerakan rakit nah disini pemain Barito Putra berhasil menerobos posisi lini tengah dari posisi tengah nah disini kenapa bisa di posisi tengah ini di ataupun didobrak pemain Barito Putra karena Ahmad Agung terlalu mundur ke belakang sedangkan disini Polwim agak jarang mau mundur ke belakang kalau dalam pertahan teman-teman beda hal yang cerita kalau dia dalam keadaan posisi untuk menyerang nih berhasil ada space nah ini teman-teman Ahmad Agung ya terlalu mundur dan dia juga tidak bisa memotong bola itu langsung pada pertandingan kali ini nah disini teman-teman pemain Barito Putra selalu memanfaatkan sisi sayap kanan atau sayap kiri nah kalian perhatikan nih Barito Putra meletak langsung dua pemain di sayap kiri ataupun memanfaatkan sisi sayap kanan nah disini space teman-teman yang aku bilang ini pemain Barito Putra ingin memanfaatkan space tersebut ini memang fakta teman-teman betul gak bohong dan ini lagi aku bilang di sisi sini terlalu kosong terlalu kosong terlalu kosong dan inilah peran Ahmad Agung sangat penting kita lihat masuk betul kan walaupun akhirnya berhasil di intercept pelan masih tentangan kita lihat golanya nah ini teman-teman Rizky Poro dari sayap kanan permainan Barito Putra sayap kiri permainan PSM Makassar kan perhatikan nah ini nah ini bola crossing teman-teman nah ini posisi Ahmad Agung Ahmad Agung dan ini teman-teman umana ilu ya yang aku bilang di awal tadi kalau misalnya Ahmad Agung ataupun Agung koreksi kalau salah nama aku Agung gagal ataupun miss dia dalam menjaga pemain ataupun mengkoordinasikan permainan PSM Makassar di lini belakang terutama teman bakal berbahaya kita lihat nih berbahaya 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 kan betul teman-teman ini tiktok lah nah ini teman-teman posisi masih Ahmad Agung masih terlalu mundur ke belakang Asnawi sama Leo maju banget ke depan riskan banget bahaya bahaya kita lanjut ini teman-teman Gian Carlo masih ada masih ada Gian Carlo teman-teman posisi Gian Carlo gak terjaga pula tuh ah kacau sih jager Rodríguez Rodríguez Ginterlo Rodríguez nah jadi dong sampai situ aja videonya kalau sukakan videonya udah tahu apa yang harus kalian lakukan dan see you the next video Sampai jumpa